laptop Sony FIO dengan model SVF142C1W dimana ini mengalami kerusakan info dari customer adalah laptop bisa nyala tetapi keyboard tidak bisa di tekan satu huruf pun jadi yang jalan cuman mousepadnya saja ini menggunakan Windows 8 ini bawaan dari pabriknya kita mulai melakukan pembongkaran terhadap unit ini Sony FIO kita buka bautnya satu persatu sampai nanti casing bagian bawah terlepas setelah semua baut dapat lepas diambil satu persatu kemudian cover bawah mulai dilepas untuk dilakukan pengecekan apakah ada cacat fisik di bagian motherboard ataukah ada spare part yang rusak karena fungsi semua fungsi pada keyboard terhenti ini langsung kita lakukan pembongkaran sebelumnya kita lepas dulu jalur wifinya ini wifikatnya kita lepas kemudian kita lepas fleksibel kabel fleksibel dari keyboardnya kemudian kita bersihkan untuk melakukan checking apakah kerusakan kerusakan ini disebabkan oleh karena kabel fleksibel yang terlepas dari soketnya sehingga seolah-olah menancap tapi tidak terkoneksi dengan sempurna ini kita bersihkan bisa dengan penghapus atau dengan alat seadanya yang bisa untuk membersihkan elemen tembaga dari kabel fleksibel ya ini mulai dipasang pastikan terpasang dengan baik kemudian dipasang lagi apa stiker untuk penguat dari kabel fleksibel keyboardnya kemudian untuk wifikatnya dipasang kembali setelah ini ditutup dan kemudian dilakukan checking awal apakah keyboard ini sudah bisa berjalan kembali dengan baik ataukah keyboardnya yang memang rusak sehingga perlu dilakukan penggantian spare part kita coba on kan ya ini sudah nyala oke testing nyala sudah berjalan nyala kemudian coba artis dipasang kembali dan dicoba testing kembali coba kita on kan apakah bisa masuk Windows dengan sempurna ya bisa masuk ke dalam Windows nya Windows ini di upgrade system ya dari Windows 8 dinaikkan ke Windows 10 ini fungsi-fungsi pada keyboard ternyata sudah bisa berjalan berarti kesimpulannya adalah ini laptop ini sepertinya mengalami benturan pada sudutnya sehingga kabel fleksibel yang tertancap ke dalam motherboardnya itu secara fisik memang masih tertancap tetapi tidak terkoneksi dengan bagus sehingga perlu di lepas kemudian dipersihkan dan ditancapkan kembali ini fungsi keyboard sudah berjalan nah fungsi keyboard sudah berjalan kembali oke kalau sudah nanti berarti ini bisa dimatikan dilakukan shutdown kemudian ditutup kembali kembali ditutup satu persatu untuk dirapikan ini ya persis shutdown berjalan kalau sudah nanti tinggal ditutup kembali nah ini ini video tampak pecahnya ya pecah pada sudut di layar kanan bawah kiri bawah oke demikianlah tadi video singkat mengenai trouble yang terjadi pada Sony VIO ini sekarang mulai dilakukan kembali penutupan satu persatu karena secara fungsi sudah berjalan kembali dengan normal secara fungsi berjalan kembali dengan baik berarti keyboard tidak perlu dilakukan penggantian karena kemarin sudah saya infokan ke user apabila nanti keyboardnya dilakukan pembongkaran dan dipasang kembali tidak berjalan dengan baik berarti keyboardnya minta dibelikan saya bilang ke user seperti itu berhubung ini dengan dibongkar dan dipasang kembali ternyata keyboard sudah bisa berjalan kembali jadi tidak perlu untuk membeli keyboard baru karena keyboard untuk Sony VIO ini proses pemasangannya lumayan ribet karena sistem modulnya ini motherboard kemudian keyboard dan lain-lain itu tertempel menjadi satu dengan cover bagian atas jadi cover bawah tetapi bagian atasnya kalau biasanya laptop-laptop yang lain itu cover bawah kemudian motherboard nempel ke bawah kalau ini tidak keyboardnya juga keyboardnya juga sistem keyboard modul jadi tertempel kalau melepas kemudian melakukan pemasangan kembali itu belum tentu nanti bisa rapet seperti waktu awal membeli jadi pemasangannya lumayan ribet ini kita pasang kembali satu persatu baut-bautnya oke terimakasih sudah melihat video dari saya mengenai trouble yang terjadi pada Sony VIO mungkin ini bisa bermanfaat buat anda semua bagi anda yang yang membutuhkan tutorial untuk service sorry untuk cara membongkar laptop Sony VIO ini juga bisa bisa dijadikan bisa dilihat untuk perbandingannya oke terimakasih demikianlah tadi video dari saya semoga bisa bermanfaat untuk untuk anda terkait dengan bagaimana cara membongkar dan membetulkan kabel fleksibel dari laptop Sony VIO ini terimakasih atas kunjungan anda ke video saya ini gak tahu video yang keberapa ini mengenai service laptop Sony VIO semoga bermanfaat jangan lupa kalau anda menyukai dari video ini anda bisa men-share ke teman-teman anda atau memberikan like kepada video ini ataupun juga anda bisa subscribe dalam channel saya ini oke terimakasih sampai ketemu di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati